Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video saya. Dalam video kali ini saya akan melakukan penginstalan ROM atau lebih tepatnya custom ROM router OS di HP Poco X3 NFC. Sebenarnya nggak ada masalah pada ROM yang saya gunakan saat ini yaitu ROM Shiro UI. Ini juga HyperOS, custom ROM HyperOS ya. Masih versi 1 juga dan ini juga versi port atau ROM porting. Kalian bisa men-downloadnya di channel Telegram. Link sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah pertama-tama disitu kalian download terlebih dahulu bahannya yaitu kalian masuk ke channel Telegramnya ya. Lalu kalian download seperti ini, tinggal kalian buka. Nah nanti akan masuk ke web sini ya. Nah disini tekstnya tidak tertulis tapi kalian geser seperti ini. Nah nanti ada keterangannya deskripsi HyperOS 1 ini yang kalian download. Yang pertama lalu yang kedua adalah kernel FS-nya ini. Kalian tinggal klik seperti ini saja. Lalu kalian ikuti ya. Step selanjutnya, nah seperti ini. Lalu kalian tinggal klik nanti diarahkan ke drive Google seperti ini. Nah jika sudah nanti tinggal di download saja. Lalu yang kedua adalah untuk kernelnya. Kalian klik juga sama seperti ini. Lalu kalian tunggu sekitar 5 detik. Lalu tinggal kalian download juga seperti ini. Nanti akan diarahkan ke website ini. Tinggal klik download saja. Oke jika sudah tinggal kalian cek ya. Nah disini file-nya. Routers HyperOS A14 Global New seperti ini ya. Yang ini adalah kernelnya. Nah jika sudah kita kembali lagi ke jeng log-nya. Nah ini cara penginstalannya. Dan juga update-nya ya. Ini yaitu port global. Nah ini support kernel. Google Photo Unlimited. Nah dan lain sebagainya. Dan ini JTS Not-Based. Nah jadi buat biasanya yang tanya JTS-nya ini Not-Based ya. Kalian harus fix manual seperti ini. Nah untuk step flashnya disini kalian gunakan TWRP 3.7.0 atau 3.7.1 Flashroom Kernel Format Reboot. Sebelum kita flash atau tutorial cara penginstalannya. Kita amankan dulu. Mulai data-data penting kita. Sudah saya backup. Foto-foto ya. Sudah aman foto-fotonya. Nah seperti ini sudah saya backup. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah akun Mi kalian lockout. Seperti ini ya. Akun Mi kalian lockout. Nah disini sudah saya lockout. Lalu pada kunci. Layar kunci. Ini kalian matikan. Ini sudah non-aktif. Lalu yang terakhir adalah akun. Nah disini biasanya akun Google. Nah ini kalian keluarkan saja kalau untuk WhatsApp, Telegram, atau akun-akun di aplikasi. Gak kalian lockout gak masalah. Nah disini akun Google-nya sudah saya lockout semua. Nah disini sudah kosong. Oke jika sudah aman seperti ini. Sekarang kita ke tampilan TWRP. Kalian matikan device kalian seperti ini. Lalu kalian masukkan ke menu TWRP. Dengan ketuk volume atas dan power secara bersamaan seperti ini. Nah jika sudah tahan untuk volume atasnya ya. Sampai masuk ke menu TWRP. Nah disini saya memakai TWRP TeamWin Bebrikudaf 3.7.1 Surya. Nah sekarang sudah masuk ke menu TWRP. Nah oke yang pertama-tama disini adalah kalian pilih Wipe. Lalu pilih Advanced Wipe. Biasanya saya ada Vick, Case, Data. Nah saya gak pakai metadata. Saya biasanya tiga ini saja. Nah jika sudah lalu kalian swipe to wipe. Nah seperti ini. Jika sudah kalian pilih Back. Back lagi. Lalu pilih Install. Nah langsung saja kalian pilih Router HyperOS A14 ini ya. Untuk Surya. Atau Poco X3 NFC. Nah langsung saja swipe to confirm flash seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke proses sudah selesai. Kurang lebih membutuhkan waktu 4 menit. Karena tadi di jam TWRP menunjukkan 20.58 sekarang 21.02. Nah jika sudah seperti ini kita install kernelnya. Langsung saja kalian install kernelnya. Ini memang wajib karena yang disarankan di jeng locknya. Di situ wajib untuk install kernel F-Society seperti ini. Langsung saja kalian swipe to confirm flash seperti ini ya. Kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Biasanya ini cepat karena kernel disini size-nya kecil. Nah jika sudah seperti ini. Sekarang tahap terakhir atau step terakhir adalah kalian harus format data. Nah seperti ini. Kalian pilih. Nah sekarang step terakhir disitu adalah format data. Kalian pilih wipe. Lalu pilih format data seperti ini. Untuk TWRP disitu beda-beda ya. Kalau kalian pakai beach black atau orang fox tempatnya beda. Yang penting disitu kalian format data seperti ini. Ketik yes. Lalu centang. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah jika sudah seperti ini. Disini ada you may need to reboot recovery. Nah berarti disini kalian pilih reboot recovery ya. Nah ini untuk mengembalikan ke TWRP saja. Nah jika sudah seperti ini. Kita pilih reboot system. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Terima kasih sudah menonton! Oke seperti inilah tampilan dari Room Router OS di HP Poco X3 NFC. Kita cek pada setelannya ya. Nah disini perangkat saya. Nah disini Stable HyperOS versi 1.0.22. Nah ini di Poco X3 NFC. Penyimpanannya disini belum terinstall aplikasi tambahan ya. Ini sudah 18GB yang digunakan. Lumayan besar juga ya. Karena memang semakin update. Mulai dari MIUI sampai HyperOS ini memang semakin besar ya. Detail info. Nah disini versi. Nah ini malah tulisannya versi MIUI ya. Padahal ini sebenarnya adalah versi HyperOS. Versi Android-nya ini sudah 14GB. Nah seperti ini. Nah ini versi kernel-nya tadi karena custom. Nah untuk yang lainnya kita cek. Ini kustomisasinya. Router OS. Nah ini ya. Status bar. Nah status bar-nya disini modelnya ada banyak sekali ya. Khas dari router OS. Kalian bisa mengkustomisasinya. Nah seperti ini ada chip dari chip clock ala-ala iOS. Nah seperti ini. Menarik banget. Buat yang suka kustomisasi. Cocok banget buat menerapkan dari room router OS ini. Kemudian ada dynamic setting. dynamic setting. Nah ini ya. Dynamic setting. Lalu ada custom icon. Nah ini ada banyak banget. Lalu ada yang lainnya disini. Nah ini memang sedikit agak nge-lag kalau kita pilih kustomisasinya ya. Jadi kadang restart seperti ini. Nah ini tem server-nya. Nah ini cocok banget buat saya. Karena biasanya review tema. Nah ini ada global China, India. Nah ini sangat mantep banget ini. Jadi support disitu kustom dari server tema. Nah disini juga banyak banget yang bisa kalian kustomisasi. Nah ini opsi pengembangnya. Oke sekarang kita cek kameranya terlebih dahulu ya. Apakah berjalan dengan baik. Nah disini saya gunakan untuk foto. Nah untuk foto aman. Nah ini pengaturannya seperti ini ya. Nah ala-ala settingan dari Laika. Seperti itu. Nah ini setelannya. Seperti ini kita cek. Kualitas gambarnya. Ada Xiaomi Pro Cut. Stabilisasi. Seperti ini ya. Nah ini. Watermarknya. Nah seperti ini ya. Lalu sekarang kita ke video. Apakah aman? Kita cek. Nah ternyata ada bugnya ya. Jika kita melihat hasil videonya. Kita buka lewat galeri. Seperti ini. Apakah masih sama? Nah masih aman kalau dibuka lewat galeri. tapi untuk di langsung hasil kamera itu ada bug yaitu dia akan langsung first close. Nah seperti ini. Nah untuk perekaman masih aman. Nah ini karena pakai mie video. Nah ini karena pakai mie video. Oke. Nah untuk pertama biasanya seperti ini ya. Nah biasanya nanti kalau sudah beberapa kali reboot. Nah nanti biasanya baru bisa stabil karena masih penyesuaian. Masih pertama kali setelah booting dari install. Nah ini untuk bawaannya ada drive, youtube music. Nah ini nggak tahu youtube musiknya ini adalah versi dari youtube mode atau reguler. Nah sepertinya reguler. Nah untuk aplikasinya ini-ini saja. Nah jadi nggak banyak. Nah seperti ini ya. Ini untuk google fotonya. Nah untuk kontrol senternya disini seperti ini layoutnya. Hampir sama seperti bawaan. Atau tidak custom. Nah jadi tampilannya seperti ini ya. Seperti bawaan dari HyperOS. Kita cek penggunaan data. Nah disini masih aman ya. Kita cek buka playstore. Saya pakai XL. Nah disini juga masih aman. Nah kita cek yang lain untuk refresh rate-nya. Biasanya disitu ada custom. Ada AI image engine. Nah disini saya nggak tahu nanti ini aktif apa nggak ya. Karena ini dari room port atau room porting. Nah nanti kita cek. Nah disini saya aktifkan. Nah ini untuk refresh rate-nya. Nah disini sampai 120. Sepertinya ini fake ya. Nah saya lebih pakai yang 60 saja. Yang standar-standar saja. Karena saya nggak begitu pilih yang detil-detil. Nah aman-aman saja. Saya seperti ini karena penggunaannya hanya untuk kebutuhan review dan sosmed saja. Oke seperti inilah cara penginstalan dari room router OS di HP Poco X3 NFC. Kalian bisa mengikuti tutorial saya mulai awal hingga akhir. Dan seperti inilah review singkat atau kesan pertama tampilan dari router OS. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang. Kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax